Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Merdeka! Kita bersyukur hari ini kita dapat memperingati dan merayakan ulang tahun negara kita Republik Indonesia Kira-kira ada yang hafal yang keberapa? Ya, sungguh bersyukur bahwa Tuhan telah memimpin 79 tahun negara kita hingga dapat sampai seperti ini Kiranya kita terus dapat menjadi garam dan terang di negara tercinta kita dan menjalani kehidupan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Kita berdoa Terima kasih ya Bapak karena Engkau sudah memberikan kami anugerah lagi ya Tuhan Kami dapat menikmati hari ini Kami bersyukur 79 tahun Tuhan sudah memimpin negara kami hingga pada sampai saat ini ya Tuhan Dan kiranya Tuhan pada hari ini kami ingin bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Kiranya Tuhan yang menolong memberikan hikmat bagi kami Agar kami dapat mengerti dan nantinya juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami Kurapilah hambamu yang akan membawakan kebenarannya Kiranya dia dapat berbicara sesuai dengan kendahumu saja Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mencap syukur Amin Bapak Ibu Saudara Perenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Raja Raja 2 ayat 1 sampai 11 Namun saya mengajak kita untuk fokus membaca di ayat 3 sampai 4 1 Raja Raja 2 ayat 3 sampai 4 Demikianlah firman Tuhan Lakukanlah dengan setia Sewajibanmu kepada Tuhan, Allahmu Dengan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya Seperti yang tertulis dalam hukum Musa Dengan demikian kau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan kemanapun kau melangkah Dan Tuhan akan menepati janji yang diucapkannya tentang aku Jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa Maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta Israel Sampai sedemikian jauh membacaan firman Tuhan Kiranya kita dapat melakukannya dan dapat mencermatinya Bapak ibu saudara, bacaan kita pada hari ini merupakan pesan Sebuah pesan seseorang sebelum meninggal Atau yang biasa kita kenal sebagai wasiat Wasiat seringkali kita anggap menjadi sebuah hal yang sangat penting Bisa jadi itu merupakan sebuah penoban Atau tindakan-tindakan yang tidak sempat dilakukan Semasa orang tersebut hidup Wasiat ini telah dikatakan oleh Daud Sang ayah kepada Salomo anaknya Daud sangat mengharapkan agar Salomo menjadi orang yang berhasil Terlebih menjadi orang yang takut akan Tuhan Daud telah meninggalkan sebuah teladan hidup bagi Salomo Di dalam hidup mengasihi Tuhan dan takut akan dia Oleh karena itu kita dapat juga meneladani pesan dari Daud ini Agar hidup kita dapat menjadi berhasil Bapak ibu saudara dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan dengan jelas bahwa seseorang Harus dengan setia hidup menurut jalan Tuhan Serta memelihara segala ketetapannya Warisan iman ini merupakan suatu teladan yang sudah ditunjukkan oleh Daud Selama masa hidupnya Ia bahkan juga sudah mengalami konsekuensi Dari ketidaktaatannya kepada Tuhan Selama hidupnya Sehingga ia menekankan betapa penting hidup di dalam ketaatan secara total kepada Tuhan Sebab ketaatan secara total kepada Tuhan merupakan fondasi dari kehidupan orang percaya yang sejati Nah bapak ibu saudara sebagai orang percaya Kita dipanggil untuk hidup mentaati firman Tuhan dengan setia Menjadikannya perdoman utama di dalam setiap aspek hidup kita Dalam kita taat kepadanya Maka kita menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan Dan percaya pada hikmatnya yang sempurna Dari sini kita dapat melihat bahwa kesuksesan hidup orang percaya Sangat ditentukan dalam betapa seseorang itu bergantung penuh kepada Tuhan Di dalam setiap aspek kehidupan kita Baik itu dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan Apapun itu Kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan utama Dalam menjalani kehidupan ini Nah dengan kita mentaati firman Tuhan Maka seperti pada ayat yang keempat Dikatakan di sana Maka Tuhan akan menempati janji yang diucapkannya tentang aku Yaitu Jikalau anak-anakmu tetap mengikuti jalanku dengan setia Warisan iman itu merupakan sebuah keharusan Yang dimiliki oleh setiap orang percaya Sebab itu merupakan janji Allah yang pasti terhadap umatnya Yang benar-benar taat kepada dia Namun bagaimana respon kita terhadap panggilan dia di dalam kehidupan kita Sangat menentukan agar kebenaran itu Jika kita hidup dalam ketaatan Maka kita membuka pintu juga Bagi berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita Dan juga generasi-generasi kita selanjutnya Ketaatan juga merupakan cara kita Menjaga relasi yang intim dengan Tuhan Dan menikmati pemeliharaannya terus-menerus di dalam kehidupan kita Nah Bapak Ibu Saudara Jikalau kita taat melakukan apa yang menjadi gendak Tuhan Maka dia akan turut campur tangan di dalam setiap apa yang kita kerjakan Inilah warisan iman yang harus orang tua tinggalkan bagi anak-anaknya Warisan materi memang penting Akan tetapi lebih penting lagi jika seseorang Tidak mengabaikan warisan rohani atau warisan iman Sebab hal ini bersifat kekal Seperti Salomo yang dipersiapkan untuk memimpin bangsa Israel Kita juga dipanggil untuk menjalani hidup kita dengan setia kepada Tuhan Dengan mengikuti nasihat dalam bacaan pada hari ini Kita dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan Dan memastikan bahwa warisan iman kita tetap hidup di dalam generasi selanjutnya Kiranya roh kudus memampukan kita semua untuk memiliki hati yang taat Dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan, hambamu sudah selesai berbicara Dan kiranya firman ini boleh engkau tanamkan dalam kehidupan Dalam hati kami masing-masing Dan kiranya roh kudusmu dapat menumbuhkannya di dalam kehidupan kami masing-masing setiap hari ya Tuhan Tuhan yang sertai kami Kiranya kami dapat memiliki warisan iman ini Dan dapat meneruskannya ya Tuhan kepada generasi kami selanjutnya Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan terus pimpin kami dalam kehidupan kami Menjadi garam dan terang di negara yang Tuhan percayakan ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton!